Jangan-jangan kau ragukan hati Ya Tuhan Kenapa sih aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku bisa ngelakuin semuanya? Aku udah bunuh Nika Aku udah bikin marah menghilangkan ayah kandungnya Kenapa aku bodoh kayak gitu? Aku bodoh banget Kenapa aku bisa gitu? Aku gak bisa diem terus disini Aku harus lihat dia keadaannya kayak gimana Marfil Ya ampun Aku gak bisa biarin dia Aku gak bisa biarin dia Aku gak bisa biarin dia Gendal semua masalah aku Aku gak mau disalahin sama semua orang Aku harus tunggu jawab Aku harus tunggu jawab Nika 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 Tanggap sianggu Tanggap dia pak Dia ini pembunuhnya Dia ini pembunuhnya Hukum dia yang sebelah beratnya pak Iya pak Tanggap saya pak Saya membuat ini Saudara ikut kami kantor untuk dimiliki terangat Ayo Tidak pak Tidak pak Cucu saya jangan dibawa kantor polisi pak Marfil 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 Aurel 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 Masuk kedalammu Kasian Marfil Aurel 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 Lagian kenapa sih Marfil itu gak ngomong apa-apa sama polisi Yang jelas ini pasti ada hubungannya sama Aurel Aduh Aku gak peduli lah apa alasannya Yang penting Sekarang Marfil udah gak bisa lagi merusak rencana kita Ingat Maya Siapapun gak boleh ada yang tahu soal ini Rahasia ini gak boleh terbongkar Mama ngerti Iya mama ngerti Sayang 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 kamu kenapa ditangkap polisi sayang Jawab aku Marfil kamu kenapa ditahan Kenapa lepasin pak lepasin suami saya lepasin Mabuk 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 Sebaiknya ibu jangan menghalangi tugas kamu Kami harus bawa dia ke kantor sekarang juga Enggak pak Dia gak salah Dia gak pantas untuk dihukum Pokoknya lepasin suami saya Lepasin suami saya Aurel 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 atur Hele Kayak ini Ini memang harus kayak gini gitu Aurel Apak Apak Aurel Kamu Aurel 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 Marpa Yalan Abangkan Marpa 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 Tompa Tompa Marpa Tompa Tompa Marpa Tompa Marpa Marvel! Pa! Pa! Pa, kenapa polisi bawa Marvel, Pa? Kamu tenang saja. Nangis. Nanti, Bukit papa. Mama. Mama kenapa ada jenazah di situ, Ma? Jenazah siapa itu, Ma? Mel. Kakak kamu. Nika, Mel. Nika udah gak ada. Kak Dika. Nggak mungkin. Mama bohong, kan? Kak Dika gak meninggal, kan, Ma? Nika udah gak ada, Mel. Saya mau liat jenazahnya. Mel. Gad, Tidak. Kereng-kak. Tidak! Tidak. Tidak. Kamu. Tidak. 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 Ya Allah, Bapak, kenapa ini semua bisa terjadi, Pak? Marvel, Mel. Dia yang bunuh Dika. Enggak, Ma. Enggak. Ini semua aku yakin bukan karena Marvel. Marvel gak akan mungkin melakuin hal seperti itu, Ma. Mel, apa yang dikatakan mama kamu itu benar? Marvel yang melakuin kamu. Tapi gak mungkin, Pak. Aku ini istrinya Marvel. Aku tahu gimana Marvel. Marvel itu orang yang gak... Gak mungkin ngebunuh orang. Apalagi dia ngebunuhkan Dika. Gak mungkin, Pak. Tadi aku ketemu sama Marvel. Aku lihat. Aku tahu benar kalau Marvel itu benar-benar gak bersalah. Aku akan bukti sama seluruh dunia kalau Marvel itu gak bersalah, Pak. Marvel itu udah mengaku di depan kita semua, tahu gak? Dia yang bunuh Dika. Marvel itu udah bunuh kakak kamu, Mel. Mel. Nanti. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Aku yang udah bunuh Dika, Oma. Aku yang ngelakuin semuanya. Baru sama sekali gak salah apa-apa. Jangan-jangan kau menolak cintaku, jangan-jangan kau ragukan hatiku. Pak, kapan saya bisa bawa jenazah anak saya supaya bisa saya kuburkan? Oh, Bapak bisa membawa almahum hari ini juga. Dan Bapak hanya tinggal mengurus sesuratnya saja. Mari ikut saya, Pak. Ma, aku punya ide untuk membuat kekacauan ini semakin besar. Emangnya kamu punya rencana apa lagi, Bagus? Sayangnya ya, anak kamu belum bisa bicara untuk mengekspresikan kemalangan nasibnya. Pergi kamu dari sini. Aku gak mau gak buka kamu lagi. Kenapa? Apa kamu gak mau denger gimana masa depan anak kamu nanti, Rel? Anak yang ada dalam pelukan kamu itu, Rel, akan tumbuh sebagai keponakan dari seorang pembunuh. Dan korbannya adalah ayah kandungnya sendiri. Benar-benar malang ya nasibnya. Jangan sembarangan yang kamu kalau ngomong. Sembarangan? Rel, apa yang keluar dari mulut saya tadi itu adalah fakta. Dan seberapa keras pun kamu berusaha menyangkal, itu gak bakalan berubah, Rel. Marvel sudah membunuh Dika. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu dari sini. Pergi kamu! Akhirnya, anak tiri Om nunjukin juga warna aslinya. Apa maksud kamu? Om tahu sendiri kan, siapa ayah kandungnya Marvel. Dia adalah seorang narapidana. Dan seperti orang banyak bilang, buah jatuh gak akan jauh dari pohonnya, Om. Dan lihat, apa yang Marvel lakuin. Bahkan mungkin aja, ayah kandungnya Marvel yang ada dibalik semua ini. Adi, dibalik semua ini? Dika udah membuat Aurel sangat menderita. Otomatis dong, Om Adi akan membalas semua perbuatannya Dika. Dan bisa aja, Om Adi memanfaatkan Marvel untuk berbuat nekat. Yang saya khawatirkan sekarang adalah Aurel, Om. Masalah ini akan membuat Aurel dan Marvin hidupnya semakin sulit. Apalagi, Aurel harus menghadapinya sendiri. Permisi Om. Maafin aku ya. Aku sama sekaling kamu punya maksud, Bud. Pertihan kamu kiri. Aku sayang sama kamu. Jangan penggang. Jangan sentuh Marvin. Oh, Sia. Tolong balikin Marvin, Sia. Kasihan, Sia. Sini biar aku yang gendol. Rel, kamu pikir aku akan nyerahin anak aku ke tangan keluarga seorang pembunuh? Enggak akan, Rel. Aku udah ditinggalin sama nikah. Dan Marvin satu-satunya alasan. Di alasan aku bisa berdiri dan bisa hidup sampai sekarang. Tolong, Sia, aku mau menjauh bawa dia. Tidak. Marvin ini bukan anak kamu. Marvin anak kandung aku. Jadi aku berhak ngambil dia kembali. Jangan. Siapa? Siapa? Siapa jalan ambil Marvin? Siapa? Marvin! 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 Kenapa, Mel? Kenapa Marvel bunuh nikah? Kenapa dilakukan itu? Bukan Marvel, Ma. Aku yakin bukan Marvel, Ma. Oke, aku akan temuin Marvel sekarang. Aku akan buktiin sama Mama kalau bukan Marvel polakunya, Ma. Berhati! Berhati! Melakinya mana, Ma? Kayak ini pergi ke kantor polisi, Pa. Biar Mama susul dia. Bapak disini aja. Ma. Cantik. Kamu kenapa, sayang? Oma. Marvel gak salah, Oma. Semuanya. Semuanya. Semuanya salah aku. Aku yang udah bunuh Dika, Oma. Aku yang lakuin semuanya Marvel sama sekali. Gak salah apa-apa. Astagfirullah, Azif. Masya Allah, Aurel. Oma gak salah denger, sayang. Maafin aku, Oma. Tapi kakak aku sama sekali gak salah. Aku. Mendingan aku yang ada di penjara. Aku yang sedih. Aku yang ngerasain semuanya daripada kakak aku. Salah-salahin sama orang kakak aku sama sekali gak salah. Apa-apa, Oma. Aku gak mau. Gak mungkin, Aurel. Gak mungkin kamu yang melakukan, Aurel. Keterlaluan ya, Umel. Dia ini pembunuh kakak kamu. Oh! Sub indo by broth3rmax